Kita tahu kalau misalnya kita mau mengembangkan diri, kita perlu terus mengembangkan mindset kita Tapi ternyata yang penting bukan hanya mindset Halo, selamat datang di podcast cerita pembelajar Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran Halo sobat pembelajar, semoga lo senang dengan podcast-podcast yang gue bikin secara rutin Setiap hari gue upload episode baru dan semoga bisa bermanfaat buat lo Di episode kali ini gue ingin share tentang pilar self-development, pengembangan diri Sebenarnya kalau gue breakdown itu bisa ada banyak, sekitar belasan Tapi sebenarnya semuanya itu akan tercapuk dalam 4 pilar ini Kita tahu kalau misalnya kita mau mengembangkan diri, kita perlu terus mengembangkan mindset kita Tapi ternyata yang penting bukan hanya mindset Di bukunya Robin Sharma, 5AM Club, dia menuliskan penting juga bukan hanya mindset Tapi juga heartset, heartset, dan soulset Nah apa sih itu sebenarnya gue akan coba bagikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah-mudahan mudah dipahami Jadi kita bisa dengan mudah mengingat 4R Jadi yang pertama adalah raga Raga atau tubuh kita Ketika kita mau jadi lebih baik, kita harus juga mulai dari tubuh kita, juga terus harus diupgrade Kita coba dengan olahraga, dengan memperhatikan nutrisi yang masuk dari makanan yang kita makan Kemudian kita juga perhatikan istirahat, tidur Elemen-elemen itu mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi diri kita Dan itu juga termasuk bagian dari self-development, fitness, olahraga, latihan, dan seterusnya Atau sering tersebut sebagai olahraga Jadi elemen-elemen itu adalah raga atau body kita, tubuh kita Nah tapi disitu saja tidak cukup Kita perlu yang kedua, yang paling populer sepertinya rasio Atau otak kita, mind kita, pikiran kita Makanya istilahnya mindset Kalau tadi body itu lebih ke fisiologi Kemudian kalau pikiran ini lebih ke psychology Bagaimana pikiran kita Apakah sudah oke, mindsetnya sudah bertumbuh terus enggak Growth mindset enggak Nah ini bisa kita upgrade dengan Coba banyak belajar, coba baca buku Coba dengerin podcast seperti ini Untuk mengupgrade terus Kalau lo rutin mendengarkan podcast ini Coba lo lihat bedanya dulu dengan sekarang Kalau asalkan lo rutin ya Asalkan lo rutin dengerin podcast dua ini Pasti perlahan-lahan mindset lo lebih bagus Benar enggak? Pikiran lo lebih positif Kenapa? Karena ini gue sedang menginstall di mindset lo Hal-hal yang positif Software-software positif Jadi coba secara konsisten dengerin terus Jangan berhenti Setiap hari coba dengerin podcast Enggak harus podcast gue sebenarnya Lo bisa dengarkan podcast manapun Tapi kalau di podcast gue Gue berusaha menjamin Untuk bisa upgrade setiap hari Jadi lo punya asupan mindset baru Asupan informasi dan insight baru tiap hari Which is good Nah kemudian setelah rasio R yang ketiga adalah rasa Atau hati kita Our heart Tadi ada fisiologi Ada psikologi Ini emotionality Jadi hati kita Atau rasa kita Nah ini harus seimbang gitu ya Antara tubuh kita Pikiran kita Dan perasaan kita Apa yang kita lakukan Apa yang kita pikirkan Dan apa yang kita rasakan Nah harus sinkron tuh gitu ya Antara raga Antara rasio Dengan rasa Jadi kita jangan hanya Olah raga Kita juga harus Olah rasio Kita juga harus Olah rasa Nah itu harus Didevelop gitu ya Dengan apa? Dengan memperbaiki hubungan sosial kita Bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain Bagaimana kita Mengelola emosi kita Bagaimana kita Mencoba Lebih baik dalam Membangun hubungan Dengan orang lain Dengan teman-teman kita Saudara kita Keluarga kita Dan bahkan orang-orang lain Semuanya Ini masuk di aspek rasa Dan dulu sebenarnya Gue cuma tahu Tiga ini Raga Rasio Rasa Tapi sebenarnya ada satu lagi R yang keempat Yang menjadi pelengkap semuanya Yaitu Our soul Atau jiwa kita Yaitu Religi Jadi Olah raga Olah rasio Olah rasa Dan olah religi Jadi kita harus juga Memperhatikan bagaimana Spirituality kita Ya ada Physiology Ada psychology Ada emotionality Dan ada spirituality Rasa Tidak cukup Kalau tidak dibalikkan Dengan jiwa kita Religi kita Nah Apakah ini berkaitan Dengan agama Yes Benar Tapi tidak Selalu Spirituality itu Lebih luas konteksnya Agama merupakan Fondasi yang penting Tapi bagaimana kita Benar-benar sadar Dengan diri kita Soul kita Jiwa kita Apa sebenarnya Yang kita inginkan Jadi kita ingin menjadi Seorang yang seperti siapa Bahwa kita harus Connect Antara Ruh kita Dengan jasad kita That's it Dan semoga Lo bisa paham Apa yang gue Maksud dengan Empat art ini Yang pertama Tadi ada Raga Lalu yang kedua Rasio Lalu yang ketiga Rasa Dan yang keempat Religi Kita mungkin Akrab dengan Istilah Olah raga Yang mengupgrade Fisik kita Yes Melatih Badan kita Tubuh kita Tapi juga kita harus Mengakrabkan diri Dengan istilah Olah rasio Olah rasa Olah religi Sehingga keempat Empatnya seimbang Antara tubuh kita Pikiran kita Hati kita Dan jiwa kita Semoga beranfaat Dan semoga memberikan Gambaran kepada lo Bahwa self development itu luas Banyak sekali Aspek-aspeknya Tapi semuanya Akan terangkum Dalam Empat Empat pilar ini Empat pilar self development Yaitu raga Rasio Rasa Dan religi Kalau lo merasa Episode ini beranfaat Silahkan share di story Tag 2 At pembelajar produktif Dan jangan lupa Baikkan juga ke teman lo Serta follow Podcast ini Di Spotify Cerita Pembelajar Sekian aja Buat episode kali ini Kita jumpa lagi besok Di episode selanjutnya Terima kasih Salam Pembelajar Sub indo by broth3rmax